maaf-maaf ada oke terima kasih terima kasih selamat sore selamat pagi semuanya yang berhormat dari Transport for Indonesia Pak Adjani Satrio dari teman-teman forum diskusi transportasi lainnya dari Jakarta Surabaya ada Jogja juga disini sepertinya ada Jogja dari Banjarmasin juga sama teman-teman dari Transport for Semarang baik itu yang join dari Discord maupun join dari Whatsapp dan Bapak Ibu menghadirin semuanya perkenakan saya Farhan Stik Padilah disini saya PIC co-founders dari Transport for Semarang disini saya ingin memampahkan terkait dengan perkembangan transportasi Semarang tapi ini mungkin nanti agak santai saja ya karena memang topiknya sini lebih banyak kesambatan juga sini font utama yang akan kita bahas ini adalah pemasaran informasi dan integrasi serta apa yang dapat dibenarkan untuk transportasi yang makin inklusif untuk semuanya dan semangat semakin hebat untuk ini paparan jika misalnya ada dari pihak yang ada disini di hasil hubungan provinsi di hasil hubungan kota BDJT BDJT DU Kasmarang sama yang lainnya mungkin ini sekalian untuk mempaparan juga ya ini dan juga saya ingin ngasih tahu saja paparan ini tidak masuk menyudupkan atau membesarkan biarkan berkecimpung di transportasi kota Semarang isi ini murni bentuk keresahan dan masukan agar transportasi kota Semarang ini dapat kekembangan dan kursif ya nah buat teman-teman yang di sini kita tahu dulu ya transportasi di Semarang itu ada tiga kalau misalnya kita bisa bahas satu PRT ada teras Semarang sama teras Jateng ini daftar koridurnya lalu ada pengumpan atau video teras Semarang yang orang-orang di Facebook itu tidak tahu kenapa di Mixed Smart itu kadang ngomong ini itu merupakan semacam akutan boros bensin karena memang nanti alasan kenapa akan kita bahas dalam selanjutnya sama juga ada komuter Kaudung Sepur, Kalikung, Kamandata dan Dukur Semarang di Semarang sendiri Bapak-Ibu semuanya ada perubahan pola dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan angkot bapakun biskota sekarang sudah berlari menuju ke BRT karena hal-hal yang akan disebutkan selanjutnya serta juga pesepeda ini juga sudah mulai booming meskipun memang pesepedanya kurang memanfaatkan jaru yang sudah ada yang di Pantai Naran yang ada di Balikota maupun yang di lain sebagainya nah ini ada beberapa kemudahan yang kita bisa agresi bersama-sama nih aksesnya meruas sama ada pepentingan udara dan tarif terjangkau sama pembayaran non-tunai promonya banyak sekali disini nah ini mulai dari sini mungkin tadi sudah bagus ya sekarang mulai dari sini mungkin lebih banyak bersama-sama yang pertama tidak kebijakan di kota Semar itu entah entah menghindari penggunaan kita sendiri itu tidak ada upaya untuk menguangi formal penggunaan kendaraan pribadi antar halte dari BRT itu terkadang terlalu dekat atau mungkin ada yang terlalu jauh akses perjalan kaki kotoarnya masih belum memadai seperti misalnya boarding block bodi sebatas masih kurang akses perjalan crossingnya masih kurang aman buat penyakit disabilitas jembatan penyebangannya juga kurang contoh disini ada tamannya di dekat Pahagun Mall cuma kalau mau lebih aman kita harus jalan ke saatan agak jauh untuk sampai ke dekat S45 lama baru nyebrang kalau mau benar-benar aman disitu ada lampu lalu lintasnya buat kita eh BTV ini PPT ternyata di teman-teman lancar-lancar mas lancar oke lalu halte BRT khususnya di kota Semar di Transmar ini lebih kurang inklusif banyak halte BRT Transmar yang hanya pakai tangga beberapa halte itu dapat pedal miring tapi jadi kalau misalnya teman-teman ke Semarang ada banyak halte yang posisinya itu agak agak enjombang seperti agak enjombang hampir 30-40-45 derajatan kalau pun misalnya ada ada yang di sisi sebelahnya itu ada penghalangnya contoh di Udilus sama juga ada juga yang kurang hebat seperti di beberapa halte jadi misalnya dari pengguna disabilitas yang mau mengakses di Transmar sendiri itu hanya bisa di halte Vali Kota Simpang Lima Bandara Tentrem dan SMA Ksatrian 1 khusus transjeteng memang cukup mungkin pemaksana di bidang ringnya yang mungkin ada gendala di bagian akibnya serta kurangnya informasi data BRT ini menunjukkan tegasi transportasi contoh ya contoh untuk informasi data BRT ini adalah coba hanya halte Vali Kota sama halte halte Vali Kota yang menunjukkan diagram terbaru integrasi transportasi kreik Transmar saja sementara di apa namanya sementara ada di Teman Agung Empati itu cuma ada satu diagram itu buat feeder dan yang lainnya menggunakan diagram yang aman ini bahkan sampai MFDTSM sampai minta suadaya untuk masang-masang di beberapa HP ini oke lalu juga kurangnya pemanfaatan feeder ada yang masalahkan masih hafal rute angkot C9 C4 dan yang lainnya tapi bukan rute feedernya nanti ada buktinya di bagian akhir ada semacam tanggapan dari Facebook juga dan juga diserankan buat Transmarang untuk berkalan publikasi rute feeder karena rute feeder itu cuma dipublikasikan berapa ya sekali tambah satu di story dan itu mendengarkan aspirasi juga seperti pro-operasional dan juga pertimbangan operasional feeder seperti rute feeder 1 yang melewati jalan besar sehingga bahkan ada yang mengatakan bahwa feeder 1 itu di jalan besar itu cuma mewat saja meskipun meskipun konsepnya bagus namun setahun dia-dia cukup sayang karena bensin dan yang lainnya untuk beberapa saran dari ini itu ada di pembuatan informasi atau totem yang merupai apa yang ada di Jakarta maupun di Suraboyobus jadi disini kan ada semacam peta disini ada semacam penanda khusus tidak cuma rambutan karena orang kalau misalnya tahu pun itu seperti ini atau mungkin di FBTC juga atau mungkin di bawah ini kalau misalnya mau juga bisa seperti ini lalu ini maaf ya kalau misalnya kepanjangan semangat menuju digitalisasi transportasi cuma informasi BRT itu masih menggunakan Instagram Twitter maupun Facebook aplikasi operator itu tidak dikasih untuk pemberitah informasi at least buat yang Transmarang ya sempat ada perubahan cuma waktu itu apakah sudah diadet atau enggak jadi kalau yang di Transmarang itu aplikasinya cuma map aja seperti ini kalau misalnya kita cek disini cuma adanya cuma bisa dekat dan dengan seperti itu lalu juga apa yang mufit itu sampai harus kita gunakan untuk mengasih update yang terbaru di aplikasi yang enggak mau Instagram atau Twitter informasi ruta akutan kota masih belum terdigitalisasi dari pemerintah maupun tas datang masih ditunggu untuk pembayaran kirisnya meskipun memang ada Bapak Kendara yang sudah kita ketahui kenapa dan juga diharapkan ada konsistensi penyebutan nomor koridor karena memang kas datang ini kan cukup unik di semang itu ada kedung seber itu ada 1, 2, 3 sempat yang kedung seber 2 semang kendara itu disebut koridor 3 meskipun di aplikasi memang koridor 3 habis itu juga nanti ada juga menyebutkan koridor berapa koridor berapa seperti itu jadi cukup membingungkan juga buat masyarakat yang mau tahu ini sebenarnya koridor berapa sih lalu ini ada masukan buat klasmarang 1 informasi koridor pada aplikasi itu masuk update contoh mungkin apa namanya jika misalnya teman-teman lihat apa namanya di aplikasi klasmarang itu ada satu koridor yang informasi hal dana itu mengungkap jadi dia itu kayak tidak ada hal dana pada situ direwati hal dana lalu berubah informasi yang mendadak atau terlewat seperti contoh perubahan video 2 dan 4 yang kemarin banget di update baru saja kemarin dan sampai apa namanya kita masih berujuk ke ini beloknya kemana atau kemana meskipun ada tulisan jalannya kemana cuma visualisasinya visualisasinya itu tidak seperti tahun 2018 yang sudah dikasih tahu untuk jalan itu belok-beloknya kemana pemberian informasi rute tadi tidak visualisasi yang jelas instagram story yang dikira semua itu cuma menggunakan animasi yang cukup lama 3 titik baru kelihatan infonya apa 1 titik untuk gambar 1 titik untuk info ts atau apa baru sisanya baru informasi lainnya kalau untuk pengalaman ekonik di armada ini nanti di akhir ada video juga nanti dapat memanfaatkan lagi seperti anonsor di armada yang mungkin yang di Jakarta tahu ya mungkin seperti ini hal terberikutnya mana sekali lagi hal terberikutnya mana nah trustman itu masih menggunakan petugas tiketingnya meskipun memang itu pembagus idaho humanisme cuma takutnya kalau saya mengetambahin beban seperti itu juga itu untuk memodernisasi ke dalamnya diagram transportasi dan halte ini ini masih menggunakan diagram yang ini Btw diagram sebelum tahun 2016 karena belum ada koridor 5 koridor 6 dan masih di halte bandara ini ini khususnya ada di halte pandanaran yang 2015 ini 2015 ini saatnya 2021 ini jadi jarak antara ini sama ini itu sudah hampir 6 tahun cuma update tanah kiri ini belum ada perubahan sama sekali seperti itu ini ini menampilkan hanya menampilkan rute yang tidak ditampilkan informasi pindahan koridurnya mungkin integrasi di stasiun terakhir terakhir di terakhir berapa di transmara informasinya seperti itu nah ini solusi dari kita kita sudah cukup menggabungkan dari awal untuk integrasi transportasi ini bisa dipasang di beberapa halte dengan harapannya adalah adanya standar disasi informasi seperti di Jakarta sekarang yang ada di stasiun maupun yang lain seperti itu lalu disini juga kita mau menyoroti juga di jauh sepedanya di semarang kota semarang itu di sekitar kilometer 0 habis itu ke baik kota ke pandan aran simpam gajah mada seperti itu nah disini belum ada jauh khusus BRT tapi sudah ada jauh khusus sepeda dan jauh khusus sepeda ini digunakan untuk bahkan ada yang digunakan untuk parkir seperti itu nah disini kita mau ngasih solusi buat dari kota semarang jika misalnya ingin melakukan uji coba pemerintahan jauh khusus gunakan aja jauh sepeda itu sebagai jauh khusus buat BRT sepeda dan kendaraan terawat dan ini tidak usah diproteksi tidak apa-apa mungkin cuma dikasih maka dan pembatas kon itu harapannya apa harapannya adalah BRT itu benar-benar BRT tidak lagi hanya sebagai bis bis yang bisa membuat macet di setiap sore atau pagi hari seperti itu jadi bisa langsung jalan lurus dan cepat gitu mas warhan dua menit lagi siap nah setelah itu juga kota lama tidak ramah transportasi umum kebijakan dan kursi karena memang masuk ke kota lama di jalan jen suprapto itu hanya boleh sepeda motor sepeda kendaraan pribadi dan mobil penumpang atau barang di bawah 3 ton sehingga krasma itu hanya bisa lewat ke selatan barat dan utara dari itu nah ini adalah saran dari kita fitur 2 B itu kalau bisa di extend aja sampai ke sekitar Gambri ke stasiun Tawang habis itu ke timur dengan masalah portal ini ini bisa diakali mungkin dengan cara krasma itu mengajukan mungkin untuk fiturnya bisa dilalui tingginya bisa dinaikkan sedikit ini juga untuk mendongkak sih mendongkak apa mendongkak fitur yang lebih ramai lagi dan meskipun ini di informasi itu apa namanya berat total yaitu 5,1 ton dan 1,1 ton itu bisa digunakan dengan mungkin cara bagaimana atau mungkin pembatasan kapasitas penumpang agar bisa jalan di bawah 500 seperti 3 ton seperti itu lalu juga ada penerapan potong kesehatan di transportasi umum seperti penggunaan masyarakat anda komosi vaksin kapasitas maupun mengerjakan suhu jadi yakinkanlah pada masyarakat bahwa teman-teman di transportasi umum ini melayani sesuai kapal-kapal kesehatan kalau masyarakatnya sudah yakin sehat nyaman pasti akan berlari ke kendaraan nah gitu ini mungkin sedikit lagi ini ada beberapa saran dari facebook juga kemarin seperti karewat pabrik habis itu lintas yang kencang penggunaan feedernya juga untuk rute feedernya kosong bagaimana habis itu titiknya ditambah penggunaan tanda stop atau mungkin penggunaan informasi di belakangnya rutenya kemana aja maupun yang lain sebagainya ini nanti video mungkin di akhir aja cuma menjelaskan kalau misalnya di Semarang itu berita sadeng itu sudah menggunakan announcer yang bagus tapi trasmat itu masih menggunakan LED yang dalam itu cuma untuk informasi rute dan untuk paper handy seperti itu juga sempat ada sambatan juga nanti dari mas David terkait dengan dokumentasi kalau misalnya ada dan terakhir kami menunggu integrasi informasi dari masing-masing operator dan kami tunggu pula kolaborasi dan integrasi antara transportasi publik di kota Semarang mari wujudkan demi transportasi publik Semarang yang semakin hebat terima kasih saya cukupkan wassalamuikum saya terima kasih kepada Pak Maudikato terima kasih banyak Mas Farhan luar biasa ternyata perkembangan kota Semarang itu transportasinya sekarang cukup cepat ya jadi benar-benar keren lah sekarang cuman masih ada beberapa hal yang saya garis bawahi hal ter yang kurang pedestrian kurang disability friendly ada beberapa angkotnya kurang-kurangnya rute feeder yang baik lalu sistem informasinya juga masih kurang seperti itu lalu kota lama yang tidak ramah dengan transportasi umum jadi harus memaksimalkan rute-rute yang istilahnya kedepannya harus dimaksimalkan lagi oke selanjutnya kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di chat kolom chat atau nanti raise hand boleh di akhir acara kalau misalnya takut lupa ditulis di chat nanti akan saya bantu untuk merangkum pertanyaannya oke selanjutnya dokter Caka dari forum diskusi transportasi Surabaya atau transportur Surabaya silahkan dokter Caka waktu dan tempat monggo oke ya terima kasih Mas Satrio atas introduksinya tadi dan juga Mas Farhan untuk presentasinya bagus banget saya jadi minder ini berapa menit ini waktunya Mas 15 sampai 20 menit monggo Mas 15 sampai 20 menit oke kalau gitu saya mulai aja ya oke Halo ini saya gedein kelihatan gak Mas kelihatan Mas silahkan oke kalau gitu ya perkenalkan pertama-tama saya Aditya Cakasana saya memang dokter umum tapi saya juga co-founder dari transport for Surabaya barengan teman-teman saya yang lainnya juga disini kami sudah berdiri sekitar 2 tahun per tanggal 1 September ini kita sudah 2 tahun juga apa namanya sudah punya kalau dari forum ada 200an member dan di Instagram dan Twitter masing-masing kami punya lebih dari 2000 follower ini kita langsung aja karena waktunya juga singkat kita akan membahas tentang transportasi di Surabaya itu paling gampang berdasarkan buku ini Better Basis Better Cities karena ada kategori yang gampang banget untuk di-apply untuk menilai suatu sistem transportasi apakah bagus atau tidak kriterianya yang pertama layanan itu pergi kemana kita ingin pergi lalu dia cukup sering sehingga kita gak perlu nunggu lama dia cepat dan dapat diandalkan kita bisa jalan first mile last mile-nya atau mungkin naik sepeda bisa dari tempat hal tersebut ke mana namanya ke tujuan kita masing-masing dia aman dan nyaman serta layanannya terjangkau menurut pengarang buku yang tadi Stephen Hickescheid untuk suatu layanan transportasi yang prima harus dapat memenuhi ketujuh unsur ini kenapa ini ini sangat mungkin beda ya dibandingkan yang teknis kalau mungkin yang teman-teman PWK gitu-gitu kalau saya kan jujur bukan orang apa namanya yang dari major tersebut jadi saya rasa ini kriteria yang paling mudah yang saya bisa lakukan untuk menilai tentang transportasi di mana tempat saya berada pertama terkait dengan service layanannya pergi kemana kita ingin pergi untuk di Surabaya sendiri kita cuma punya 4 line bus terus line-line yang lainnya sudah banyak yang mati apalagi terutama di saat pandemi ini kita juga kelayanan kereta ada tapi rutenya saja dan frekuensinya juga bisa dibilang hidup hidup tak enggak mati tak mau gitu lah untuk kenyamanan kita lihat ada hal-hal-hal-hal yang seperti ini dan jumlahnya itu banyak sekali di Surabaya jadi kirinya enggak ada apa-apa cuma tanda stop aja kalau mau tahu yang ikon Surabaya busnya itu yang merah kecil di sini itu yang menandakan membedakan apakah ini halte bus biasa atau ini halte Surabaya bus tempat tunggu juga enggak ada tempat duduk juga enggak ada sangat tidak nyaman disabilitas kalau di tengah kota sih beda kondisinya tapi kalau di pinggiran rata-rata kondisinya seperti ini nah ini tentang botol metode pembayaran yang paling fenomenal di Surabaya yang banyak banget ternyata apa namanya pemujanya kalau pakai botol kita bisa hitung bahwa pakai botol itu mahal sebenarnya dibandingkan dengan kita bayar tiket sendiri dibanding dengan di Transjakarta kita bayar tiket 3.500 di sini kalau pakai gelas aja minim untuk PP kita butuh 10.000 kalau nyediain 20 gelas dengan asumsi harga 1 gelas itu 500 rupiah sementara untuk bis seperti damri gitu-gitu harganya sekarang sampai 10.000 rupiah untuk komuter terjangkau tapi sekali lagi frekuensinya yang bikin orang males naik nah problemnya di Surabaya adalah sebenarnya masalah transportasi di Surabaya itu lebih kecil daripada dampak masalah itu sendiri yang pertama adalah ketergantungan transportasi pribadi di mana ini survei kasar-kasar aja dari dari 20 perawat saya di rumah sakit 20-nya punya motor dari 12 dokter di tempat saya 12 punya mobil semua karena kalau nggak gitu ya nggak bisa kerja naik transportasi umum nggak tekan-tekan alias nggak sampai selain itu juga kurangnya aktivitas fisik masyarakat ini juga dibuktikan dengan riset di apa namanya Stanford kalau warga Indonesia adalah warga yang paling mager buat jalan kaki termasuk saya dan juga terakhir yang dampak yang paling berbahaya dari semuanya adalah polisi dan perusahaan lingkungan pemanasan global kita udah tahu cuaca kayak kemarin kapan tadi dua minggu yang lalu di MotoGP itu bisa-bisa dari musim panas terang tiba-tiba ada hujan salju jadi ya memang terkait dengan pemanasan global dan efeknya sudah nyata oke pertama ini yang kita screenshot-screenshot aja yang pertama kita bahas tentang polusi ini adalah rekor-rekor yang kita catat tanggal 22 Juni untuk AKI Air Quality Index di Surabaya sampai 200 ini Kertajaya ini lokasinya benar-benar di tengah kota tanggal 2570 emang nggak selalu seperti ini tapi setiap pagi biasanya akan meningkat sampai unhealthy atau very unhealthy tentu saja prestasi-prestasi ini juga sudah diakui oleh apa namanya dunia internasional di 2019 kita masuk top 10 kota di Asia Tenggara yang paling terpolusi dan di 2021 kita masuk kota nomor 4 yang paling terdampak yang paling mungkin terdampak apa namanya kerusakan lingkungan di mana Jakarta kota nomor 1 Bandung nomor 8 Surabaya nomor 4 alasannya juga karena pembangunan sprawling terus juga tidak adanya ketahanan energi dan lokasi yang rawan gempa jadi memang ada beberapa faktor yang faktor alam tapi salah satu diantaranya polusi itu terutama disumbang oleh transportasi karena transportasi itu menyumbang sekitar kalau nggak salah mohon koreksinya 50% dari polusi di perkotaan integrasi transportasi sebenarnya ini kan saya bikin slide kemarin untuk kawan-kawan di UNER ditanyain tentang integrasi transportasi maka pertanyaan saya bukan integrasinya gimana tapi integrasinya yang mana karena sejauh ini sih nggak ada sebagai gambaran ini integrasi fisik aja ini kita bicarain stasiun gubeng ada dua pintu yang kuning-kuning ini stasiun gubeng lama dan stasiun gubeng baru seolah-olah kita mau jalan ke halte halte yang ke arah timur itu jalannya bisa 200-300 meter sendiri dari stasiun pintu stasiun dan itu juga trotuar yang nggak bagus-bagus kalau dari sisi barat dari stasiun gubeng lama itu jalannya bisa sekitar 300 meter untuk ke halte Surabaya Basar Dekat Grand City yang ke arah timur dan juga halte untuk halte pemuda yang ke arah selatan atau ke arah barat itu jalannya bisa 400-500 meter dan kondisi penyebrangannya juga tidak terlalu aman untuk yang sini ini harus nyebrang nggak ada penyebrangan resmi jadi harus jaywalking di sini sampai ke halte berikutnya ini yang paling digembar-gembarkan Terminal Intermoda Joyoboyo tapi modanya cuma suruh Boyobos saja sama angkot yang ternyata masih ngetem di luar ini bahkan untuk halte dari satu halte yang Pij Terminal Intermoda ke halte yang seberangnya untuk berpindah arah itu kita harus muter dulu melewati jembatan Surabaya cari jembatan penyebrangan muter balik jalan ke arah utara lagi sekitar 200 meter ini hanya untuk nyebrang padahal ini hadep-hadepan sebenarnya kalau di jalan karena di sini nggak ada penyebrangan kalau mau ke utara juga penyebrangan masih jauh sementara itu ke stasiun yang paling dekat di sini stasiun Wonokromo ini jarak harus kita harus muter-muter jauh sekitar setengah kilo dan dari Wonokromo untuk halte yang ke arah swatan berikutnya yaitu halte RSAL ini harus nyebrang rel nggak ada penyebrangan yang aman jadi integrasinya makanya kami sih tanya integrasinya yang mana untuk integrasi pembayaran per tanggal 23 September kemarin ada Anu yang baik kabar yang baik bahwa Surabaya sudah mulai bisa menerima pembayaran dengan Imani maafin harusnya kartu uang elektronik yang paling terkenalkan Imani Imani di Surabaya sendiri kita bisa pakai buat parkir kita pakai buat tol dan kita pakai buat Surabaya bus tapi masih ada tanda asterik kenapa? karena Surabaya bus yang bisa itu hanya yang berplat kuning dan sementara masih cuma 8 dan 20 bus lainnya masih plat merah jadi untuk yang pakai plat merah satu barus bayar pakai botol nah integrasinya yang mana nggak ada integrasi karena untuk kereta bus dan angkutan kota semuanya masih pakai cache jadi memang belum ada integrasi untuk integrasi rute pun juga tetot lah ya kayak seperti yang tadi saya bisa lihat saya bisa tunjukkan untuk angkot mungkin ada beberapa rute halter yang berpotongan tapi sayangnya frekuensi angkotnya sendiri hidup tak sekian mati tak mau per data itu ada 4000 angkot tapi saat ini di pandemi yang jalan kurang dari 700 integrasi aplikasi ini aplikasinya Surabaya bus ini saya versi iOS jadi agak tertinggal sebenarnya ini rute-rutenya yang ada jadi kalau kita klik keluar rutenya tapi kalau kita mau pindah ke rute lain kita harus klik kita harus klik rute yang lain jadi nggak terlihat dalam satu layar aplikasi otomatis ini menyulitkan kalau kita mau pindah apa namanya transfer dari semua dari koridor UNESA pindah ke koridor yang Purabaya Raja Wali ini akan sangat membingungkan karena harus back and forth kalau mereka yang hafal geografi peta Surabaya ini nggak masalah tapi kalau mereka yang nggak hafal mereka nggak tahu akan harus transfer di mana ini masih Surabaya masih rudimentary seperti ini kalau yang ini kalau di Android akan tampil lebih bagus tapi ketika di iOS akan jadi seperti ini cuma kelihatan teks untuk petanya sendiri nggak kelihatan ini hanya kelihatan di Android katanya oke kesimpulan dan saran langsung aja pertama ini untuk kesimpulannya transportasi umum di Surabaya masih sangat buruk jauh dari kata integrasi tapi karena starting pointnya sudah sangat rendah maka setiap perubahan itu akan sangat berdampak untuk perbaikan transportasi di Surabaya apa yang harus kita lakukan maksimalkan pengembangan Surabaya Bebas walaupun sebenarnya ada polemik karena ternyata Surabaya Bebas ini lompat jadi ceritanya nggak lewat apa namanya nggak jelas UPTD-nya bagaimana tiba-tiba sudah jadi PLU bahkan nama PLU-nya adalah PLU-UPTD PLU-UPTD PTU itu pengelolaan transportasi umum harusnya kan PLU sama UPTD itu nggak kris-kris ya jadi setelah UPTD dulu begitu itu naik jadi tapi sepertinya ada masalah di situ dan DPRD-nya sekarang sudah mulai ngamuk-ngamuk berikutnya maksimalkan dan termajakan angkutan kota dan bus kota cukup jelas kondisinya apalagi kalau disini nggak saya tunjukin foto-fotonya saya delete tapi intinya mengenaskan kembangkan sistem pembayaran yang terintegrasi otomatis pakai kartu uang elektronik seperti yang dilakukan Jakarta lalu maksimalkan integrasi yang termodah penggunaan sepeda juga dan terakhir kita ada momentum di 2023 itu kita akan jadi salah satu tuan rumah untuk Piala Dunia U20 semoga momentum itu juga digunakan untuk memperbaiki kondisi transportasi di Surabaya oh iya tentu salah yang paling serius tolonglah jangan membungkan kritik kita sudah satu tahun di band dari berkomentar di akun di Sub Surabaya dan akun Surabaya Bus udah nggak di blog sih tapi masih kalau komen kita nggak kelihatan gitu aja oh iya di kesempatan ini kita akan juga melancorkan peta baru bisa langsung di download di link 3 kami peta baru ini juga update tentang rute-rute yang inaktif rute-rute yang baru dari Surabaya Bus dan juga kita memasukkan rute kereta lokal termasuk kereta jarak menengah yang dalam satu provinsi semoga bisa berguna untuk rekan-rekan yang akan me-explore Surabaya ke depannya walaupun mungkin sekarang nggak ya masih PPKM oke terima kasih sebenarnya saya mau sharing tentang ada teman yang sudah berhasil naik Surabaya Bus yang baru tapi saya rasa nanti akan kami tulis di medium untuk reportnya yang pasti masih sepi karena ya dari diskusi kami sih memang belum ada integrasi untuk bayar sudah bisa pakai uang sudah bisa pakai botol pelayanannya cukup cepat tapi headwaynya lebih dari jarak tempuh dari satu titik ke titik terjauh jadi lucu Kak Janikono oke saya kembalikan lagi ke Mas Satria tapi sebelum itu pesan sponsor tolong untuk koridor 3E untuk di Transjakarta stop operasi terima kasih terima kasih Mas Jaka dari Surabaya pesan sponsor di Transjakarta nih oke aku garis bawahi ya jadi problem transportasi umum di Jakarta ini masih buruk jadi gak ada kata yang bagus belum nanti ke depan mungkin lalu kita gak bisa memprediksi kapan bis tahu datang kapan itu untuk angkot biasa mungkin ya lalu tingkat polusi udara yang tinggi integrasi masih jauh dari kata integrasi lalu terminal intermodanya juga hanya bentuknya aja yang yang bagus tapi belum bisa untuk integrasi fisik dengan anggotan umumnya lalu untuk pengembangan Surabaya Bus ya ini sampah ini bus Mus Mulung Mulung ini sebenarnya jadi pembicaraan banyak di sosial media ketika kita mengkritik kebanyakan dari Surabaya ini banyak yang defensif kenapa sih Mas sebenarnya ini pertanyaan aja sebelum nanti kita diskusi ya kenapa pada defensif padahal ya mungkin secara lingkungan bagus cuman ketika kita mengkritik kenapa sih kebanyakan langsung diserang jadi analisisnya ini kebetulan bukan saya yang analisis tapi teman yang sosiolog jadi orang Surabaya ini punya rasa overprout yang sangat tinggi jadi suka membanggakan apa-apa yang di kotanya sendiri nah sementara itu ini juga dikasih bahan bakar lebih lanjut oleh prestasi-prestasi dari wali kota sebelumnya yang memang secara publikasinya juga besar-besaran kalau di kota kita kayak ini award ini award itu award ini walaupun kita nggak tahu sendiri kualitas dari award tersebut bagaimana nah akhirnya award-award ini jadi apa ya pembenaran untuk pokoknya kita yang terbaik yang lain itu sampah terus kalau sama-sama dibandingkan dengan yang lebih bagus kalau sama dari luar negeri itu kan luar negeri ini Surabaya beda Surabaya harus spesial kalau dengan Jakarta Jakarta kan ibu kota Surabaya beda jadi memang itu apa ya memang dari jiwa dari masyarakat masnya orang mana kalau bukan orang Surabaya nggak boleh berkomunikannya iya betul oke mas terima kasih banyak mas Jaka siap selanjutnya akan ke namanya mas Hamas beliau ini orang yang suka sambat di komuter lain KRL di Jakarta tapi sesudah itu kita akan ada bintang tamu mas Gali nah mas Gali ini masih ada nanti mas Gali ini akan sambat mengenai Transjakarta kebetulan disini ada teman saya juga dari Transjakarta Mbak Ayu nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan dari mas Gali sambatan apakah 3E kita stop operasi apa enggak nanti setelah mas Hamas sore mas Hamas sore Pak Satrio oke waktu dan tempat silahkan oke terima kasih waktunya Pak Satrio kita langsung mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore para peserta webinar sambat nah ini saya buat PPT ini khusus untuk disini aja sih sebenarnya ya jadi ini PPT ini dibuat berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan KRL selama kurang lebih udah mulai rutin tuh dari tahun 2016 berarti ada sekitar 5 tahunan saya aktif naik KRL oke kenapa apa alasan saya masih pakai KRL tapi padahal saya disambat mulu ini soal KRL gitu loh pertama lebih murah ekonomis daripada moda lain bayangin aja dari Tambun sampai Tanah Abang kalau naik bis Mayasari ya itu itu udah habis 15 ribu sekali jalan kalau naik KRL itu cuma 4 ribu tarifnya sekali jalan terus juga waktu temunya juga bisa lebih cepat daripada moda yang lainnya dan apa namanya daripada menggunakan transportasi pribadi naik motor gitu lebih enak naik arah sih kalau lagi beruntung lagi beruntung dari Tambun ke Tanah Abang bisa 1 jam kurang itu kalau lagi beruntung kalau lagi atas-atasnya bisa 1 jam lebih selanjutnya ya gak ada pilihan lain sih selain KRL sih yang enak gitu loh yang bener-bener pilihannya enak tuh gak ada mungkin ada Transjakarta tapi itu juga mesti naik kendaraan pribadi dulu untuk menuju ke hal terdekat dari rumah saya gitu loh oke lanjut ini masalahan KRL ya yang pertama itu kecepatan KRL kecepatan KRL di Jabodetabek itu dari tahun 2012 itu tidak berubah tidak pernah berubah puncak kecepatannya cuma 70 km per jam sedangkan jarak jarak antar stasiunnya itu kan bervariasi ada yang jauh ada yang dekat contoh kayak jarak dari stasiun Cikarang ke stasiun Lagamuni kan agak lumayan jauh itu loh sebenarnya bisa dipangkas itu loh waktu tempuh dengan cara menaikin kecepatan KRL lagi pula juga sebenarnya prasarana dan sarana sejauh yang saya lihat ini sih sudah siap untuk meningkatkan kecepatan KRL ini loh masa kalah sih sama kereta untuk dalam kota MRT aja bisa kalau 80 km per jam KRL kenapa tidak gitu loh terus juga kecepatan KRL ini kan ngaruh banget sih sama masalah masinisnya juga juga sih taktis apa tidak gitu dalam jalankan KRL itu percuma kalau cepatan ditingkatkan tapi kalau masinisnya gak taktis sih percuma aja sih gitu lalu fasilitas integrasi antarmoda sejauh yang saya lihat ini fasilitas integrasi ini yang benar-benar keurus itu cuma ada di Jakarta doang di luar itu gak ada kayaknya yang terurus gitu loh saya ambil contoh aja di Bersasun Bekasi Timur itu sebelumnya itu udah bagus itu integrasi dengan bus transpatriot tapi kenapa makin kesini tuh busnya itu gak mau masuk ke dalam stasiun gitu loh itu salah satu contohnya juga tapi sejauh ini sih fasilitas integrasi yang udah oke yang lagi berjalan ini di stasiun Tebet stasiun Gondang Dia Palmerah dan Manggarai sejauh ini ya itu juga itu hasil kerjasama KI KCI Temprov MITJ dan MRTJ gitu setelah Jakarta lalu permasalahan selanjutnya masih ada jadwal KRL yang masih ada yang slotnya kosong gitu loh terutama di lintas Cikarang lintas Nambo juga lebih parah sih sebenarnya di lintas Cikarang itu ada slot jadwal KRL yang rentangnya jauh sebenarnya itu kan di GAPK sekarang ini hitway rata-rata lintas Cikarang itu 20 menit sekali tapi kenyataannya ada-ada waktu yang hitwaynya jauh banget bisa nunggu satu jam lebih pernah saya lagi itu pulang malam ya pulang malam itu ketinggalan KRL yang jam 8 lewat 15 dari Sasyun Manggarai nah menunggu KRL selanjutnya itu ternyata jam setengah 10 kurang atau 21.20 dari Sasyun Manggarai bayangin aja itu slot satu jam itu masa ia nggak ada KRL untuk ke Cikarang gitu loh padahal kalau di masa pandemi ini juga kereta jarak jauh nggak begitu banyak sih frekuensinya sedikit juga sih kereta jarak jauh itu terus alasannya apa gitu loh kenapa tidak kenapa tidak dikasih slot sebenarnya ya nggak tahu juga ini alasannya kecei apa kalau kita komplain ke sosmed itu alasannya itu sudah diatur dalam KPK padahal di KPKnya aja ada jadwal sebenarnya ada slot antara jam segitu loh antara jam 20.15 sampai 21.20 tapi kenapa tidak dijalankan sebenarnya di luar permasalahan ini masih banyak sih terutama di dalam fasilitas fasilitas stasiunnya juga terlebih lintas selatan lintas timur lintas barat itu fasilitasnya beda-beda malah yang fasilitasnya banyak itu cuma ada di lintas Cikarang atau Bekasi kalian lihat stasiun di lintas Cikarang itu sudah berbenah sudah dikasih fasilitas banyak banget direnovasi tapi kecuali stasiun Tambun saya nggak tahu stasiun Tambun kenapa sampai sekarang belum selesai dibangun sebenarnya juga banyak sih yang harus diceritakan masalahannya ini juga terutama waktu tempuh waktu tempuh KRL itu sebenarnya bisa dipersingkat walaupun kecepatannya tidak ditingkatkan sering banget kalau KRL itu masuk stasiun Capung itu harus tunggu waktu 5-10 menit gitu loh padahal ngapain gitu loh nungguin 5-10 menit kalau nggak disesul kereta jarak jauh gitu loh itu kayak gimana ya penyusun HPK-nya itu kayak mungkin kurang kurang buat kantong waktu yang bagus gitu loh itu aja sih lalu selanjutnya ini solusi dari saya sih menambah kecepatan KRL untuk masalah yang tadi ya kalau kecepatan KRL ditambah otomatis waktu tempuh juga bertambah gitu loh saya nggak ngerti siapa yang ngusulin apa namanya yang ngusulin kecepatan KRL itu jadi 70 km per jam terus juga dulu saya juga pernah dengar ada yang apa bilang kereta komuter tuh ngapain sih cepet-cepet gitu loh lah kalau dipikir ya kereta komuter cepetnya buat itu loh buat penumpang agar apa agar cepet sampai tujuan gitu loh prasarana-prasarana kita juga udah mendukung untuk menambah kecepatan KRL kok contohnya aja di lintas yang baru ini komuter lain tuh di lintas Solo Yogyakarta itu bisa sampai 90 km per jam sarananya sama yang dipakai yang di Jabodetabek sarana-prasarananya sama terus yang ngebedain itu apa gitu loh bayangin aja jarak sejauh Tanah Abang Rangkas Bitung berhenti di tiap stasiun kecepatan tidak meningkat yaudah waktu tempuhnya juga makin lama gitu loh walaupun sudah double track juga gak ngaruh kalau kecepatan tidak nambah tuh oke kalau solusi yang membangun fasilitas integrasi yang termoda yang baik ini sebenarnya sudah ada yang terata sih sih di wilayah Jakarta kalau di wilayah di luar Jakarta itu ini mungkin harus ya harus bareng-bareng lah untuk menyelesaikan ini kalau yang terakhir menyelesaikan slot jadwal KRL yang masih kosong sebenarnya kalau kalian pengen tahu slot jadwal KRL yang masih kosong itu gampang banget sih jadi jadi di website kci krl.co.id itu kan ada jadwal jadwal versi Excel-nya nah disitu di jadwalnya itu ketahuan mana KRL yang batal yang tidak jalan yang potong relasi itu ketahuan semua jadwal KRL yang masih kosong ya mungkin masih oke lah kalau misalnya jadwal KRL-nya itu dibatalkan bukan jam yang sibuk gitu loh tapi ini kalau di jam sibuk itu kan aneh gitu loh sedangkan ini PPKM gimana PPKM semuanya nggak ada gitu loh pasti penumpang juga bakal meningkat ini aja udah pakai persyaratan aja masih udah udah lumayan lame apalagi nggak ada persyaratan gitu oh iya ini juga banyak keluhan juga sih dari orang-orang yang udah kerja di luar sektor esensial dan kritikal sulit katanya NKRL emang itu bener banget sih mungkin kedepannya juga penggunaan sertifikat vaksinasi ini bakal bisa dimanfaatkan untuk NKRL itu aja sih oke terima kasih sekian dari saya saya nggak banyak cerita-cerita disini cukup itu saja terima kasih terima kasih mas Hamas atau sambat tanya kayaknya emang problemnya mas Hamas ini banyak ya problem di KRL maksudnya bukan problem hidup kita nggak tahu sih cuman pertama soal kecepatan KRL integrasi antar muda terus lagi jadwal KRL yang menurut mas kurang kurang mengakomodir untuk lintas sekarang oke nanti teman-teman yang mau sambat juga bisa nanti setelah sesi tanya-jawab mau tanya-jawab boleh mau sambat boleh nanti kita bakal dengerin satu-satu oke selanjutnya Mas Gali sudah ada Mas Gali? sudah sudah bisa mas dengeran videonya boleh dinyalakan Mas Gali lagi di mobil nih lagi oke 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 udah sambat lagi kan oke Mas Gali silakan waktu dan tempat saya persilakan sebentar ya sebentar ya saya share screen share screen dulu ya sebentar ya sebentar dulu katanya gimana cara share screen ya berhenti dulu mendingan Li biar kena bintang tamunya malah bingung ini gimana kira-kira Gali ini sambat apa Om? Gali ini prediksinya sambat mengenai Jakarta jadi Mas Gali ini banyak sambat berdasarkan cerita yang sering dia ceritakan di grup biasanya dia ketinggalan bis terakhir bis 3E gitu kan dia ketinggalan lalu dia protes kenapa koridor 9 makanya PPD bener gak ya kalau salah tolong saya diingatkan lagi ya kenapa PPD gak bis kandeng jadi dia itu ketika pulang kantor menyat ya udah ketinggalan gue nambah ongkos lagi rumah Gali ini Jakarta Timur mana ya aku kurang ada yang tau rumahnya Gali dimana pokoknya daerah-daerah Taman Mini ya daerah-daerah Taman Mini sana dia kerjanya di Puri di Jakarta Barat Sampung Dukuh ya aku gak tau Sampung Dukuh dimana itu salahnya milik kerjaan sih kenapa milik kerjanya jauh oke Mas Gali wah ini wah ini kayaknya di Sambi gimana ya caranya ya sebentar HP gak bisa ya dari HP ya bisa-bisa bisa-bisa pencetnya apa itu tombol hijau-jauh pencet terus habis itu kamu pilih aplikasinya seharusnya gitu sih jadi kalau di screenmu yang zoom utama itu yang tengah tombol warna hijau itu pilih nanti ada pilihan share image atau share video atau share Photoshop nah nanti disitu bisa milih halo bu iya sebentar mana iya iya udah deket sama Farmer udah nih ini di record kan iya udah pada nyampe ya bila recordnya udah normal udah tak record juga di bagian khusus Taji iya zoomnya gak disambatin ini harap bersama ya ini ujian rekan-rekan semua oke tadi aku garis bawahin lagi ya tadi kayaknya TF Surabaya ini mau launching Max terbaru ya Mas Yaka ya iya sudah bisa langsung di download sudah online linknya tolong ditulis di bawah di chat siapa tau teman-teman mau download juga bisa oke oke sebentar ya terus transport-transport Semarang kalau ada linknya buat me download pertanyaan Semarang boleh di kolom chat Mas Gali oke teman-teman sebelum ke Gali ada yang mau sambat boleh raise hand sambat tanya apa soal Transjakarta boleh soal komuter lain boleh kalau more silahkan nah ini Gali sudah sambat bersama Gali oke ini dia yang gue tunggu-tunggu selamat halo sudah sudah-sudah mas Gali silahkan mas Gali oke terima kasih atas semuanya atas Mas Yaka jamas sama si Mas Farhan untuk materinya jadi buat saya jadi minder ya oke intinya gini saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya selama menggunakan Transjakarta itu apa apa kekurangan kelebihannya dan bagaimana cara untuk mengatasinya ini adalah kehidupan saya sehari-hari itu bekerja sendiri apa sih jadi gini saya itu bekerja di salah satu mal di Jakarta Barat di di Lipo Mall Puri jadi setiap hari saya naik Transjakarta untuk pulang pergi dan beraktifitas terkadang ada aja masalah yang dihadapi saat akan naik Transjakarta seperti misalnya ketinggalan bis terakhir atau apa nah ini saya akan menyampaikannya sekarang nah kalian bisa lihat gambar-gambar yang di ini di slide gambar pertama itu adalah ya kondisi dari halte-halte saat jam-jam pulang kerja bisa dilihat ramainya itu karena makin malam kita kan sudah tahu sendiri headwaynya makin pendek headway headway bis dan segala macam itu makin pendek maka yang terjadi adalah penumpukan di mana-mana yang di dalam bis juga begitu apalagi saat sekarang itu masa-masa PTKM darurat atau PTKM level 4 3 2 1 dan segala macam lah membuat penumpang tidak bisa naik ke atas bis dan harus menunggu yang berikutnya yang lumayan cukup lama nah ini adalah list yang saya raiki tiap hari adalah koridor 3E yang melayani central link dan puri kembangan ini kita dilihat jam operasionalnya juga cukup terbatas ya mungkin agak susah sih gimana caranya yang pengguna transportasi umum untuk naikin itu dan mengejar waktu untuk naik transportasi itu ya ini ya ini sebelumnya saya masyarakat sudah menyampaikan bagaimana transportasi umum yang baik itu dan transjakarta kemungkinan hampir sih hampir mencapai kualifikasi tersebut hanya saja adalah sedikit ada sedikit kekurangan untuk ada sedikit kekurangan di dalamnya nah orang-orang biasanya kan menggunakan transportasi umum itu untuk bekerja terutama ya itu yang paling utama bekerja mau sektor apapun mau sektor formal mau sektor informal sektor yang kerjanya ciptifan ekstensial segala macam tetap mereka bekerja dan rata-rata mereka menggunakan transportasi umum yaitu transjakarta lalu untuk berwisata kalau yang ini mungkin agak santai ya mungkin orang-orang bisa nyantai pergi kemana-mana keliling kota bisa bisa naik transjakarta keliling kota ke tempat-tempat wisata yang ada di jakarta dan segala macam bisa yang ketiga adalah untuk keperluan pribadi dan keluarga misalnya mau mengunjungi saudara teman atau siapa-siapapun yang dia kenal bisa saya menggunakan transjakarta untuk bermobilitas serta untuk berangkat sekolah kuliah yang mungkin ada sebelum pandemi dan sekarang belajar online mungkin jadi kurang yang berikutnya adalah keluhan seperti saya yang bilang di awal dan masak kalau sudah bilang pasti ada kelemahan di setiap transportasi umum itu entah itu integrasi entah itu tarif ataupun headway dan sebagian macam khusus untuk transjakarta untuk integrasi sudah lumayan bagus sudah ada sistem jack link dan sebagainya kartu elektronik bahkan sekarang sudah bisa bayar via link aja atau ASPT sekarang namun ada ada juga yang masih merasa kurang dirasa kurang untuk menggunakan transjakarta seperti lamanya headway nah lamanya headway ini menjadi salah satu yang mungkin sering kita dengar entah itu busnya nunggu lama entah itu macet dan sebagainya mungkin karena PTKM kali ini pengurangan bis yang operasional adalah salah satu yang salah satu kuncinya karena bis dikurangin makanya headway pun jadi lama dan orang jadi numpuk dong yang nunggu yang kedua adalah efek dari headway tersebut efek dari headway tersebut menimbulkan kerumunan sehingga bus terlalu penuh dan tidak bisa naik ini sering terjadi kalau di luar jam sibuk atau jam-jam menjelang akhir pelayanan seperti jam jam 8 jam 9 itu udah mulai susah dan banyak yang menunggu dan tanya-tanya itu masih ada nggak bisa masih ada nggak siapa tuh udah nggak ada lagi tapi kalau jauh yang dari saya bilang di lapangan yang saya lihat pas saya berangkat dan pulang saya bilang masih-masih ada kok tenang aja tapi tidak berlaku ya untuk yang koridor yang non-BRC yang lewat bawah yang ketiga adalah jam operasional jam operasional itu tiap kali berubah-ubah tanpa ada tanpa pemberitawan dan kadang suka ada pemberitawan namun tengah-tengah jadi tidak full contoh di Instagram PT Trans Jakarta sendiri jam operasional itu sampai jam setengah sembilan malam berarti berangkat akhir jam setengah sembilan malam sedangkan di kenyataannya saya naik yang non-BRC itu koridor 3E perlu diketahui kalau dayanya BRT sama non-BRC yang BRT itu naik dari halte hanya bisa naik dari halte halte Trans Jakarta yang di sebelah kanan sedangkan yang non-BRT bisa naik dari bawah dari halte-halte bawah jadi kita bisa naik dan langsung tap di BISMO nah yang non-BRT ini ada yang habisnya yang berakhir berangkat jam 8 maka tidak ada pemberitawan tidak ada berikutnya sehingga orang lain atau kita harus naik alternatif kadang alternatif pun juga sama tidak ada lagi alternatif untuk kemana apalagi rumah saya jauh makanya itu menjadi masalah karena karena tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang tidak ada transportasi lagi untuk untuk pulang sama yang terakhir adalah ada yang tidak beroperasi rute di hari-hari tertentu jadi misalnya hari Senin ada hari kerja misalnya ada koridor berapa terus harikat libur tidak ada yang beroperasi karena apa mungkin karena untuk koridor-koridor pekerja atau sebagainya itu menjadi masalah apalagi bagi orang awam yang tidak tahu apa-apa jadi karena hal ini semua dari masalah pasti ada solusi solusinya yang pertama adalah pelayanan pelayanan itu harus sesuai jadi misalnya kita mau nanya ini sampai jam berapa ini sampai jam berapa pengetahuan pelayanan yang ada di halte harus harus tahu jam berapa awal operasional dan jam berapa air operasional termasuk halte-halte yang dilewati oleh bis-bis yang non-BRT tersebut lalu informasikan secara aktual dan up to date yang kedua terutama yang non-BRT yang jam operasionalnya itu kadang suka berubah-ubah dan kita tidak tahu masih ada atau sudah tidak ada dan yang terakhir perlunya petugas di lapangan yang mengatur seluruh penumpang ini yang krusial apalagi saat masa PPKM kali ini dimana bis diberitahukan bahwa ada pembatasan sebanyak berapa persen misalnya 50 75 atau beberapa persen namun kenyataannya malah penuh malah penuh dan bahkan sangat penuh sesak seperti yang dilihat di slide yang ini slide yang nomor 3 ini ini saya ambil pada saat jam-jam mau ini mau terakhir akhir tuayanan seperti jam 9 jam 10 belakangnya sudah terakhir namun tidak bisa naik kita gara-gara ini nah ini menjadi masalah karena mobil yang kerja bukan cuma kita doang banyak orang jadi kita fair-fair saja pasti banyak yang butuh juga pas malam hari nah ini adalah ini bisa kalian lihat bagaimana ini yang terakhir bis yang terakhir saya naik bagaimana terus yang ini kondisi di bis yang medium yang mungkin penuh sesak karena ini dan tahu sendiri kalau gajul-gajul kayak gimana ya gak enak juga sih ini sedikit gambarnya sedikit gambaran aja dah nah yang terakhir solusinya udah ada kan nah yang terakhir ini sebagai penutup saya hanya menyampaikan apa aja sih pengalaman saya saat saya bekerja di mal saya sudah hampir setahun bekerja di sana sudah merasakan pahit manisnya mungkin kalau kerjaan sih gak ada yang spesial gak ada yang apa cuman perjalanan dari rumah ke kantornya tuh yang penuh drama misalnya di koridor sembilan koridor rame pun bisnya juga kadang penuh kadang gak makanya itu agak gak nyaman juga dong kalau kita naikkan di bis yang penuh apalagi saat pandemi kayak gini tapi sekarang banyak karena pengurangan karena PPKM saya maklumin aja karena sekarang lagi dikit sih mobilnya lagi perusahaannya lagi apa lagi mutan otak untuk bener-benerin segala macem jadi ya maklumin aja cuman ya kita harus bersabar sedikit untuk menunggunya sama satu lagi soal jam operasional jam operasional jam operasional itu sekarang saya pikir makin lama makin ini ya makin tidak memungkinkan bagi para pekerja-pekerja yang pulangnya malam untuk 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 mendapatkan transportasi misalnya mal kan jam 8 kan terus saya padang jam 8 pas udah habis padang gak kasih waktu kan masih ada waktu untuk beres-beres jadi ya agak menjadi masalah sih terutama bagi yang tidak mempunyai kendaraan pribadi kalau punya motor motor mobil pribadi sih aman sama ya kenapa saya menggunakan tas Jakarta ya kalau saya sama kayak si Hamas sebelumnya ya murah dan efisien salah satunya karena hanya 3500 kita bisa keliling-keliling dari barat ke timur ke utara sedangkan kalau naik maya sehari atau prima jasa biasanya kalau dari rumah saya di daerah Jakarta Timur saya naik terima jasa dari kampung Rambutan ke Kebonjeruk harganya 10 ribu belum saya naik apa naik kendaraan seperti Grab atau Gojek Ojek Online menuju ke tempat kerja saya harganya 15 ribu itu kalau angkot sih sekarang banyak sih angkot yang udah yang udah jarang mobilnya karena peremajaan karena banyak yang katanya mau masuk Jeklingko tapi belum juga akhirnya angkot reguler cuma jalan sangat dikit makanya saya simpulkan enggak ada kendaraan lagi kalau bukan kendaraan online kalau ke tempat kerja maka cari alternatif itu sekarang makin susah karena dulu kan masih banyak opsi sekarang sudah tidak ada opsi tinggal opsi A opsi A aja apalagi kalau udah menjelang jam-jam pulang kayak jam-jam pulang kerja kayak jam-jam 8 malem jam 9 malem itu udah tambah susah lagi sekarang jadi ya menurut saya ini kurang bisa dimaksimalkan atau kurang bisa di kurang bisa melihat potensi pasar yang ada kayak potensi pasar pekerja yang retail ataupun sebagainya kan banyak yang pulang malem jadi masih banyak yang membutuhkannya apalagi sekarang perlahan tapi pasti sudah mulai normal lagi kan orang-orang banyak yang membutuhkan dan akan menaikinya ya bersyukur kalau misalnya sudah kembali operasi seperti normal transportasinya juga harusnya ikut seperti normal dan juga bisa melayani kemanapun kan sekarang masih ada yang tutup juga rutenya siapa tahu sekarang bisa mengoperasikan kemanapun jadi ya sebagai penutup ini adalah hanyalah yang seru dari perjalanan saya itu pergi dan pulang jadi gimana rasanya mengejar-ngejar ini mengejar-ngejar bis terakhir kalau misalnya baru beres-beres closing segala macam ya harus buru-buru dan untuk ini untuk naik yang terakhir demi bisa pulang dan demi hemat angkos juga karena ya kita kerja itu juga dapat ini kan pendapatan tidak seberapa ini tidak seberapa gaji juga butuh buat yang lain-lain dan sebagainya jadi ya demikianlah demikian presentasi saya semoga-moga teman-teman bisa memberikan inspirasinya terima kasih ya terima kasih mas Gali luar biasa loh pengalamannya berangkat dari pojok sampai pojok lagi pulang malam ngejar-ngejar bis kota ya mas mas Gali karena teman-teman disini sebenarnya peduli dengan mas Gali jadi kita hari ini ada bukan tamu ya sahabat saya ya mbak Ayu dari Transjakarta mungkin mau mengomentari tentang keluhannya mas Gali silahkan mbak Ayu terima kasih mas Satrio halo mas Gali salam kenal ya salam kenal saya Ayu Hardani kebetulan sekarang head of customer service department di Transjakarta sebenarnya sore ini saya pengen ikut karena pengen tahu bagaimana sambatnya teman-teman di dunia transportasi dan nambah pengetahuan tentu saja tapi karena kebetulan diminta pendapat atau tanggapan soal yang tadi mas Gali sampaikan ada beberapa hal yang pengen saya bilang pertama terima kasih sekali sudah menjadi salah satu pelanggan setia Transjakarta yang kedua tentang update ya update real time seperti jadwal mas Gali sudah download aplikasi TJ yang baru sudah kebetulan saya ayo jadi agak nunggu update agak lama oke baik kalau untuk teman-teman pelanggan Transjakarta yang biasanya naik di halte BRT ini biasanya bis kedatangan bis terakhir semua terupdate di PIS ya dan harusnya itu real time so far belum ada kendala di lapangan jadi bisa dipantau di situ nah untuk non-BRT betul tadi sudah saya cek juga ke teman-teman di lapangan apakah betul ada perbedaan jadwal antara bis terakhir dengan yang diinfokan di layanan Transjakarta kalau layanan kita kan sampai jam setengah sembilan malam tapi ternyata betul bis sapu jagad itu untuk 3E jam 8 malam ini jadi ini jadi perhatian kita juga untuk lebih mengupdate supaya bis terakhir memang disesuaikan dengan yang ada di aplikasi mungkin untuk update selanjutnya bisa cek di aplikasi TJ yang baru nah kalau di aplikasi TJ yang baru banyak sekali kendala teman-teman biasanya masih membandingkan dengan trafi lebih enak trafi lebih real time atau GPS-nya lebih oke seperti yang beberapa ini saya baca di kolom chat dari Transjakarta tentu sedang update terus aplikasinya dan semoga bisa sesuai dengan ekspektasi teman-teman nanti ke depannya terus apalagi ya headway headway non-BRT untuk PPKM darurat PPKM level 3 sekarang memang 15 sampai 20 menit kalau untuk BRT 5 sampai 10 menit tadi saya terus terang prihatin sekali melihat foto yang ditampilkan Mas Gali di slide saya gak tahu itu foto kapan diambilnya dan bagaimana kondisi petugas di sana apakah memang betul benar-benar tidak ada petugas yang berjaga tapi dari Transjakarta teman-teman kontak center itu sering sekali menghimbau agar pelanggan ikut bersama-sama bareng petugas Transjakarta untuk tertip protokol kesehatan jaga jarak dan saling mengingatkan kita sangat sadar tidak mungkin petugas yang ada di lapangan bisa menertibkan semua pelanggan jadi pengennya ngajak nih ke pelanggan yang lain untuk bareng-bareng ngingetin supaya pelanggan yang lain juga aware terkait protokol kesehatan dan tidak memaksakan masuk kalau kondisi bus memang benar-benar penuh kalau tadi juga ada sambatan ya terkait jadwal bis yang berubah-berubah di hari kerja bisnya ada di weekend tidak ada seperti saya juga kadang kalau kerja naik 7C itu betul Senin sampai Jumat ada tapi weekend tidak ada tentu itu dilakukan Transjakarta kebijakannya sesuai dengan jumlah pelanggan atau permintaan dari pelanggan seperti apa kita sesuaikan kondisi di lapangan karena tidak mungkin bisnya operasi kalau tidak ada pelanggannya bahasa simpelnya kayak gitu mungkin nanti Mas Gali kalau punya sambatan-sambatan lain atau teman-teman yang lain bisa ke Mas Satrio ya Mas Satrio sering banget discuss sama saya terkait improvement apa sih yang bisa bareng-bareng kita lakukan yang harus Transjakarta lakukan masukan-masukan dari teman-teman komunitas nanti juga kalau ada kesempatan saya pengen deh ngobrol dan kenal Mas Gali lebih jauh untuk bareng-bareng bikin perbaikan di Transjakarta terima kasih Mas Gali terima kasih teman-teman kembali ke Mas Satrio terima kasih Mbak Ayu kita kurang apa sih Li sama Luli gitu kan jadi ini langsung gue datengin langsung saya datengin orang dari Transjakarta mendengarkan keluhan Mas Gali Mas boleh sambat gak Mas? ya? boleh sambat gak? sebentar aja kebetulan berhubungan nih silahkan jadi kan kebetulan saya itu kan 7 tahun tinggal di Jakarta ya jadi sering naik Transjakarta terus suatu hari ini enak ya kalau sama Mbak diprotes gini langsung responsif dari apa namanya customer service-nya kalau di kami di Surabaya kita nyeritain masalah enaknya naik TJ 3500 bisa kemana-mana di forum yang punyanya di Surabaya di Facebook besoknya hanya admin yang bisa posting jadi member biasa sudah tidak bisa posting lagi karena gara-gara postingan saya tentang enaknya naik TJ rame banget dan padahal nyelek-nyelek di Surabaya kira-kira begitu terima kasih ada yang mau sambat lagi soal Transjakarta mumpung mumpung ada orang Transjakarta di sini ya saya dong ikut maaf ya Mbak Yu ya udah negara semoga aja PPKN selesai layanannya semua udah normal lagi rute-rute banyak yang sudah dijalanin lagi terutama yang bersinggungan dengan KRL itu terus juga rute perbatasan terutama semoga aja bisa cepat-cepat dibuka lagi bisa melayani pelanggan lagi saya rasanya udah lama banget juga keliling naik TJ itu itu aja sih makasih oke terima kasih ada pertanyaan buat pembicara satu sampai terakhir tadi yang mau tanya silahkan raise hand boleh atau ada yang mau curhat selain curhat percintaan sih boleh sih curhat transport silahkan raise hand boleh kita masih punya waktu sedikit sebelum jam 5 kita tutup oke ini tadi ada oke pertanyaan nih kenapa di beberapa kolidor non-BRT sudah tidak ada PLB-nya lagi lalu tapi di GPS TJ kok gak di app TJ kok gak pernah nongol ya beberapa armada gak pernah nongol gitu gimana Mbak Ayu apakah bisa di jawab terus terang kalau untuk pertanyaan teknis seperti GPS yang bisnya gak nongol saya akan teruskan langsung ke teman-teman IT biar dilakukan pengecekan mungkin boleh di screenshot terus nanti teman-teman yang saat itu mengalami kendala boleh DM ke Twitter Transjakarta terus pakai kata kunci sudah discuss dengan Bu Ayu nanti akan langsung di eskalasi biar saya juga monitor nih kadang kalau sering ngerasa gak puas dengan jawaban dari teman-teman kontak center atau komplain handlingnya terlalu lama boleh ke saya cuman saya gak mungkin share nomor saya langsung kan disini boleh lewat Masatrio atau boleh DM juga ke Twitter Transjakarta biar nanti bisa barengan kita cari solusi lebih cepat oke ada satu lagi Mbak Ayu ini tiga kali trouble menggunakan QR pembelian tiket di aplikasi TG beberapa kali juga app-nya suka course close ini mungkin jadi perhatian ke depannya ini juga sebenarnya kalau saya gak salah ingat saya pernah juga dapet komplain kayak gini memang di jam-jam sibuk saya gak tahu kenapa tapi ada maintenance dari aplikasinya waktu itu langsung dicek lagi dan beberapa saat kemudian udah bisa dipakai kalau untuk QR mungkin mungkin yang saya boleh cipcat gak sih tadi yang nanya ini udah bisa kebeli terus mau dipakai scan tapi gak bisa atau seperti apa casenya oke terima kasih halo Mbak Ayu ya barusan aku yang nanya pertanyaan yang apa force close dan tiga kali itu ya kebetulan itu setelah pembayaran setelah pembayaran jadi gak bisa dipakai gak bisa dipakai itu sering banget sampai tiga kali sampai akhirnya saya pakai kartunya petugas oke di halte mana kalau setiap kali pakai Transjakarta saya di halte Yosuderso si Kodamar oke nanti kita cek ya apakah ada kendala QR-nya disitu atau mungkin biasanya saya langsung ke lapangan besok kali ya Mas Satrio kita ke lapangan ya Mbak QR-nya boleh Mbak siap atau enggak atau dong balik nih oke nanti kita cek di lapangan kayak apa semoga gak terjadi lagi ke depannya ya ya thank you ini ada lagi satu Mas Satrio saya boleh ya ya silahkan ada dari Mas Farhan berharap CS Transjakarta bisa seluas CS Transmarang sejujurnya saya belum pernah ngecek CS Semarang seperti apa cuman teman-teman boleh melihat ya kalau dibanding dengan tahun lalu customer service Transjakarta mimin-miminnya Twitter saya rasa sedikit lebih luas untuk menjawab dibanding dengan tahun lalu dan beberapa tahun-tahun yang sebelumnya gitu sekarang udah bisa jawab pakai kak terus bisa kayak ngobrol ke teman gitu ya tapi tentu saja kita terus improve ke depan biar bisa lebih dekat ke pelanggan gitu aja sih oke terima kasih Mbak Ayu waktunya udah cukup banyak nih direposin teman-teman oke waktu sudah menunjukkan pukul 16.55 kalau ada pertanyaan lain soal di luar Transjakarta boleh atau mau curhat di luar Transjakarta cuman kita ya kebetulan hari ini nggak bisa mendatangkan idola dari teman-teman disini terutama idolanya Kak Hamas jadi Humas dari KCI belum bisa kita datangkan untuk kali ini mungkin next time kali ya Mas Hamas ya siap siap oke karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 kita tutup acara hari ini terima kasih banyak Mas Farhan Mas Caka Mas Hamas dan Mas Gali dan Mbak Ayu terima kasih banyak atas paktunya teman-teman kalau mau bertanya bisa ke Instagram Transport for Indonesia sekarang sudah ada boleh di follow dan bisa di komen di situ aja untuk pertanyaan untuk hari ini terima kasih semuanya selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih Mas Farhan terima kasih banyak Mas Farhan oh iya teman-teman bisa mau lanjut ini FDTS mau ngadain after show di Discord benar lagi jam 5 kurang bakal dibuka diskusi terkait transportasi di haritek 5 besenitan mungkin nggak lama-lama saya akan join terima kasih saya akhiri ya semuanya saya tutup terima kasih selamat menikmati